Pengerjaan Jalan Teminabuan, Waigo, dan Ayamaru pada tahun 1950-an yang dikerjakan oleh masyarakat yang berasal dari berbagai kampung di wilayah suku Maibrat. Tujuan pembangunan jalan ini sebenarnya dalam rangka membuka akses ke perkebunan kopi dan coklat di Moswaren. Pengerjaan jalan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya seperti linggis, sekop, dan pakuel. Ada pun dibantu dengan dinamit oleh insinyur Belanda pada saat itu. Pengerjaan ini terhenti karena gejolak di Papua pada saat menjelang peralihan Netherlands New Guinea ke Untea.